Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Tommy di Usaha You Channel apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dilancarkan usahanya dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan market penetration atau penetrasi pasar dan bagaimana sih contoh-contoh dari penetrasi pasar strategi apa yang harus kita lakukan dalam melakukan penetrasi pasar oke gak perlu lama-lama lagi mari kita simak video penjelasannya terima kasih nah teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu penetrasi pasar atau kalau bahasa kerennya market penetration dan bagaimana contohnya jadi pengertian dari penetrasi pasar itu adalah strategi dalam sebuah usaha untuk mengembangkan pasar yang telah ada dengan produk yang telah ada jadi si usaha tersebut konsentrasinya adalah memperluas pasar yang memang sudah ada jadi maksudnya gini teman-teman misalnya nih teman-teman jualan ayam geprek di sebuah kota misalnya kita contoh aja Jakarta Timur ya Jaktim gitu nah di Jakarta Timur ini teman-teman buka let's say misalnya di satu wilayah kita sebutkan aja misalnya di daerah Rawamangun nah di Rawamangun ini teman-teman sudah punya banyak langganan nih kita kita bikin angka dari langit aja ya kita asal aja misalnya dari selama teman-teman jualan ini yang sudah selalu langganan atau pernah beli di tempat teman-teman misalnya seribu orang tapi kan secara populasi di Rawamangun aja itu pasti lebih dari seribu orang jumlahnya kita anggap contoh misalnya di Rawamangun ini ada 10 ribu orang nah yang dimaksud dengan penetrasi pasar adalah teman-teman ingin memperbanyak angka ini dari yang seribu orang teman-teman pengen maksimalin di angka ini let's say misalnya jadi 2 ribu orang gitu 2 ribu orang oke nah apa yang harus dilakukan teman-teman untuk mempromosikan atau mengenalkan produknya teman-teman dari seribu orang menjadi 2 ribu orang salah satu strateginya adalah misalnya teman-teman mengiklankan di Instagram atau di Facebook melalui iklan ya yang tadinya budgetnya cuman contoh misalnya 50 ribu per hari teman-teman naikkan misalnya jadi 200 ribu atau 100 ribu per hari nah otomatis orang yang melihat iklannya teman-teman itu bisa jadi bukan yang ada di sini tapi yang ada di targetnya teman-teman ini 10 ribu ini gitu nah si 10 ribu ini otomatis kan nanti pasti akan melihat iklan dan ada keinginan untuk mencobanya gitu kurang lebihnya simpelnya caranya seperti itu jadi bagaimana yang tadinya cuman 10 orang jadi 20 orang 20 orang jadi 50 orang 50 orang jadi 100 orang nah itu yang dinamakan dengan market penetration jadi bagaimana caranya teman-teman untuk memperkenalkan produk teman-teman dengan cara iklan dengan cara sebar brosur rumah-rumah atau sebar brosur di perkantoran sekitar di lingkungan sekitar itu yang secara bahasa istilah di marketingnya disebutnya market penetration gitu produknya sama ayam geprek pasarnya sama tapi bagaimana cara orang yang belum pernah makan ayam gepreknya teman-teman itu mencoba produknya teman-teman gitu singkatnya kurang lebih seperti itu market penetration atau penetrasi pasar nah mas Tommy tujuan dari market penetration atau penetrasi pasar itu sebenarnya apa sih jadi tujuannya itu sebenarnya adalah meningkatkan pendapatan itu nomor satu sudah pasti nah yang kedua dari meningkatnya pendapatan otomatis brand teman-teman lebih dikenal oleh masyarakat gitu dan ketika sudah dikenal dan mereka sudah nyobain produknya teman-teman positioning dari brand atau produknya teman-teman akan lebih melekat kepada konsumen atau masyarakat misalnya contoh teman-teman punya ciri khas ayam dupreknya secara kualitas bahan itu lebih crunchy lebih kriuk nah itu yang akan nempel di masyarakat atau ayamnya fresh ayamnya tidak enggak 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 amis atau tidak rasanya tidak seperti ayam tiran atau ayam yang sudah lama disimpan nah itu sebagai positioningnya sebenarnya positioning dari produk atau merknya teman-teman gitu tapi ketika teman-teman melakukan penetrasi pasar teman-teman juga wajib menjaga kualitas produknya teman-teman gitu menjaga kualitas produknya teman-teman agar masyarakat tidak memiliki pemikiran negatif terhadap produknya teman-teman terhadap brandnya teman-teman kan banyak tuh ya yang banyak tuh usaha-usaha yang kuliner yang sangking ramainya kualiti kontrolnya kualitas produknya itu sangat tidak dijaga misalnya tiba-tiba ada saya pecoa di dalam makanannya tiba-tiba ada buntung rokok karena saya pribadi pernah mengalami hal itu restorannya rame banget tempat makannya bukan restoran tempat makannya itu rame banget cuman ternyata pas kita lagi makan saya dan istri lagi makan ada buntung rokok di dalamnya yang ikut ke kemasak di dalam mungkin saat mereka produksi itu sambil karyawan cowoknya mungkin sambil ngerokok jadi gak sengaja mereka gak sadar si buntungnya itu masuk ke dalam itu kan yang kayak gitu tuh bener-bener sangat bisa merusak brand kita gitu produk kita tuh bisa hancur gara-gara hal-hal tersebut gitu terus contohnya gimana mas Tommy strategi apa yang bisa kita lakukan agar target dari yang seribu orang ini bisa tercapai untuk menjadi dua ribu orang misalnya nah teman-teman bisa lakuin lakukan diskon ini yang paling standar misalnya diskon 10% atau diskon 20% atau teman-teman bisa bikin paket makan siang nah paket makan siang untuk 5 orang misalnya free este manis 1 liter wah itu sangat menarik banget tuh buat orang-orang kantoran ini kalau posisinya tempat usaha teman-teman di sekelilingnya atau di lingkungan sekitarnya itu banyak kantoran banyak orang-orang kantoran nah teman-teman tinggal bikin desainnya habis teman-teman bikin desainnya teman-teman sebar ke kantor-kantor tersebut nitip aja ke security-nya nitip teman-teman ke resepsionisnya gitu jadi banyak hal yang bisa teman-teman lakukan sebenarnya atau bisa jadi gini teman-teman bisa copy-paste atau mengikutin caranya pengusaha-pengusaha Jogja mereka tuh kerjasama dengan mas-mas yang ngebawa delmannya itu atau ngebawa beca untuk mempromosikan restoran mereka jadi ketika ada konsumen yang naik beca atau delmannya mereka si mas-mas tersebut akan mempromosikan restorannya teman-teman nah ketika mereka ngebawa konsumen mereka itu ke restorannya teman-teman atau ke pengusaha-pengusaha tersebut ya si restoran tersebut akan memberikan komisi ke mas-mas yang punya delmann atau yang punya beca tersebut gitu jadi kalau di Jakarta mungkin atau di sekitar teman-teman mungkin teman-teman bisa kerjasama sama driver-driver ojol yang biasa ngambil atau pick up makanan di tempatnya teman-teman jadi sistem komisi aja misalnya mereka bawa konsumen mereka untuk beli produknya teman-teman teman-teman list misalnya satu orang si A udah sekali bawa konsumen ke tempatnya teman-teman nanti bisa komisi saat itu atau bisa juga teman-teman bikin list 10 besar yang paling sering bawa konsumen ke tempat usaha teman-teman itu nanti di saat pas hari lebaran misalnya di Idul Fitri teman-teman kasih sembako ke mereka jadi mereka juga semangat untuk membantu mempromosikan restorannya teman-teman gitu kurang lebihnya sebenarnya semua strategi itu tergantung dari lokasi tergantung dari lingkungan dan tergantung dari teman-temannya sendiri apa aja nih yang bisa di explore dilakukan strateginya yang sesuai sama kondisinya tersebut gitu nah itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai market penetration atau penetrasi pasar semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman bisa menginspirasi teman-teman nah buat teman-teman yang belum follow belum like favoritin video di usahayu channel di tiktok silahkan di follow jangan lupa juga untuk di subscribe di like komen dan share usahayu channel yang ada di youtube untuk teman-teman yang pengen nonton secara lengkapnya full videonya itu teman-teman bisa nonton di versi youtube ya gitu sekian video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati